Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular, member of Unboxing, balik lagi dengan saya Fahmi disini Ya, ini adalah hape terbaru Infinix yang viral banget ya, gimana gak viral guys? Hape ini berkolaborasi dengan JKT40X ya, lalu hape ini menggunakan chipset terbaru di Mediatek Helio G100 Lalu hape ini sudah curve ya, layarnya sudah melengkung dengan ketebalan di 6,8mm ya Refresh rate-nya juga sudah 120Hz dan sudah AMOLED ya Untuk chipsetnya ini sudah mantep banget untuk di kelas harganya ya Ya, di video kali ini saya akan unboxing sekaligus memberi tahu kalian tentang spesifikasi dari hape Infinix Hot 50 Pro Plus Jika kalian berminat untuk membeli hape ini, kalian bisa langsung aja ya hubungin admin ya Untuk nomornya ada di deskripsi, nanti saya akan tampilkan di layar juga Oke, sebelum kita unboxing, kalian jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di Official Complete Cellular Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info seputar gadget-gadget terbaru di channel Official Complete Cellular Oke, langsung ke dalam video unboxing aja, Official Complete Cellular bersahabat orisinil dan terkini Oke guys, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu ya untuk dosenya ini Desain dosenya cakep banget ya tuh, warna-warni guys Di atas kiri ada logo Infinix yang berkolaborasi dengan JKT48 ya Lalu disini ada desain untuk kamera bagian belakang dari hape ini Ada tulisan Hot 50 Pro Plus, lalu disini ada Sound by GBL ya Untuk speakernya, lalu memiliki sertifikasi dari TFVSUD ya Jadi 5 tahun untuk kelancarannya Lalu untuk RAM-nya sendiri 8 ya, plus 8 bisa ditambahin extended RAM Untuk internalnya sendiri 256GB ya Untuk harga di 2 jutaan, ini internalnya lumayan besar guys Untuk ketebalannya sendiri di 6,8mm guys Lalu sudah 3D crop ya, sudah melengkung layarnya, refresh rate-nya 120Hz Sudah AMOLED untuk layarnya, udah cakep banget ya Untuk layar dari Infinix Hot 50 Pro Plus Lanjut di bagian kanan disini ada tulisan Hot 50 Pro Plus juga Lalu ada sertifikasi splash proof, ada NFC, ada sertifikasi IP rating di IP54 Selanjutnya disini ada tulisan Beautiful Beast, tipis tapi sadis ya Emang tipis dan spesifikasinya sadis banget Lanjut di bagian kiri disini sama aja Lalu di bagian bawah ada untuk garansinya ya Selama 15 bulan dari official service setter untuk Infinix-nya Di bagian atas ada logo Infinix, lalu JKT48 Di bagian bawah ada IMEI ya Untuk varian kita unboxing itu warna Dreamy Purple guys Lanjut di bagian bawahnya disini ada detail untuk spesifikasinya ya Disini untuk chipsetnya sendiri menggunakan Helio G100 ya Lalu pengecasan di 33W sudah dual speaker ya Sudah stereo speaker, lalu ada fitur di Infinix AI-nya guys Lalu disini kita bisa lihat apalagi menggunakan XOS paling terbaru 14.5 Sudah Android 14 pastinya Lalu disini triple slot ya, triple slot Lalu kamera utama 50MP, ada kamera depth 2MP Lalu untuk kamera depannya di 13MP guys Oke begitu ya untuk spesifikasinya disini sudah dibaca semua ya di depan tadi Langsung kita unboxing aja untuk melihat isinya mendapatkan apa aja Oke guys langsung kita buka untuk plastiknya Kita lihat isi di dalamnya mendapatkan apa aja Yang pasti disini mendapatkan unit HPnya ya Tapi kita taruh di buaya hijau dulu ya Seperti biasa kita lihat dulu isinya Mendapatkan apa aja Disini mendapatkan petunjuk pengguna pastinya Lalu mendapatkan ini ya Mendapatkan tempered glass guys Jadi tempered glassnya sudah disediakan ya di dalam box Lalu disini mendapatkan casing Disini casing bening Untuk casingnya sendiri hard case ya guys Untuk casingnya hard case Lanjut disini mendapatkan batok charger yang sudah di 33W Lalu mendapatkan kabel data type A to type C Lalu yang pasti mendapatkan SIM ejector Oke untuk isinya seperti itu aja ya lengkap ya Langsung kita fokus ke HPnya aja Oke guys langsung kita fokus ke HPnya Langsung aja disini untuk desain plastiknya sudah disebutkan semua ya Lanjut kita lihat untuk desain HPnya aja Oke langsung kita buka aja Kita lihat ya untuk bagian belakang Dengan warna dreamy purple ya Warna ungu Untuk desainnya seperti ini guys Wah cakep banget ya Ini dengan layar yang sudah melengkung Dengan ketipisan di 6,8mm Ini cakep banget ya Disini ada berjejer 3 kamera ya Tapi disini kamera utama 50MP Lalu disini ada tulisan Asperica Lane F1.6 27mm ya Lalu disini ada flash Di bagian bawah kiri disini ada logo Infinix ya Ini cakep banget sih untuk desainnya ya Tidak gampang tertempel sidik jari juga Lalu untuk bagian belakang disini yang pasti masih plastik polikarbonat Lalu untuk framenya juga plastik ya Di HP 2 jutaan ini desainnya saya suka banget ya Oke guys selanjutnya kita lihat untuk sisi-sisinya disini ada tombol power Lalu ada tombol volume up and down Lalu di bagian atas disini ada lubang mikrofon Ada lubang speaker Ada tulisan sound by GBL ya Lanjut di bagian kiri disini tidak ada apa-apa kosong aja Di bagian bawah ada sim tray yang sudah triple slot Lalu ada lubang mikrofon Ada lubang type C Lalu ada lubang speaker lagi ya Karena sudah stereo speaker Oke kita buka untuk sim tray-nya aja Untuk sim tray-nya sendiri disini triple slot ya Bisa memasukkan dual nano sim dengan 1 micro SD ya Jika kalian kurang untuk internal ya Mantep banget guys Oke guys untuk bagian depannya disini Tidak terpasang untuk anti goresnya ya Tapi sudah mendapatkan untuk tempered glassnya Yang kalian harus pasang sendiri Oke langsung kita nyalakan aja ya Oke disini sudah nyala Saya setting-setting terlebih dahulu Oke guys ini adalah tampilan depan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ya Ini layarnya sih saya salvok banget ya Cakep banget guys Sudah pansol Bezelnya juga tipis Ini saya pegang pun ini kerasa tipis banget ya Di 6,8 mm ini tipis banget Jadi kalau saya mau pakai ini Saya lebih suka pakai casing ya Karena ini tipis banget dan licin ya Oke untuk layarnya sendiri sudah AMOLED refresh rate 120Hz juga ya Menurut kalian gimana nih Kalian pasti suka sih layarnya guys Oke lanjut kita lihat ke tentang ponsel aja ya Kita lihat ke tentang ponsel disini Ponsel saya untuk XOSnya sendiri disini sudah 14.5.1 ya Untuk versinya Sudah Android 14, Helio G100, RAMnya bisa di 8GB lagi di up Lalu kameranya sudah disebutkan semua ya guys Oke lanjut kita lihat untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini sudah menggunakan UFS ya Tidak IMMC lagi Lanjut disini untuk chipset layarnya sudah disebutkan semua Lanjut kita disini tes untuk gyroskopnya ya Gyroskopnya disini untuk gyroskopnya sudah hardware ya Cocok jika kalian suka main seperti game PUBG guys Karena gyroskopnya sudah hardware Jadi untuk kameranya pun ada fitur stabilnya ya Lanjut kita lihat aja menu-menu kameranya nih Untuk menu kamera yang pertama di Infinix Hot 50 Pro Plus disini Ada film, ada video, AI kamera, ada portrait, ada super malam, lalu ada lainnya Disini ada skyshop, ada video ganda ya Ada dual video, video singkat, selang waktu, gerak lambat, panorama, dokumen, pemotretan AR ya Lihat disini untuk videonya sendiri Perekamannya bisa sampai 2K 30fps dan 1080p 60fps ya Bisa menggunakan fitur stabil juga karena gyroskopnya sudah hardware Untuk perekamannya sendiri hanya bisa di 1080p 30fps ya Untuk kamera depan pun sama untuk perekaman dan untuk fitur stabilnya Oke lanjut saya akan kasih lihat ke kalian untuk hasil foto dan videonya menggunakan Infinix Hot 50 Pro Plus ini Untuk hasilnya seperti ini guys Oke guys ini adalah kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ya Perekamannya di 2K 30fps ya tanpa menggunakan fitur ultra stabil Untuk suara yang kalian dengar ini langsung dari HPnya ya Saya tidak menggunakan mikrofon eksternal jadi suaranya langsung dari Infinix Hot 50 Pro Plus guys Oke saya coba tembakan ke langit ya Oke disini untuk mukanya masih kelihatan jelas ya Cakep banget Oke guys ini adalah perekaman di 1080p 30fps menggunakan fitur stabil ya Untuk hasilnya seperti ini lebih ke zoom gitu ya untuk mukanya Daripada perekaman di 2K 30fps tapi lebih stabil guys Cakep banget sih guys ini untuk hasil kameranya Oke guys ini adalah perekaman kamera depan di 1080p 60fps ya Jadi lebih smooth nih di 60fps Tapi tidak stabil seperti di 1080p 30fps menggunakan fitur stabilnya Oke guys ini adalah kamera belakang di Infinix Hot 50 Pro Plus ya Untuk perekaman sendiri di 2K 30fps Disini bisa zoom 2x untuk maksimal zoomnya ini di 10x guys Oke untuk hasilnya seperti ini Bisa auto fokus Oke guys ini adalah perekaman di 1080p 30fps menggunakan fitur stabil ya Oke disini untuk hasil kameranya stabil banget Oke guys ini adalah perekaman kamera belakang di 1080p 60fps ya Lebih smooth guys untuk videonya Oke guys begitu ya untuk hasil foto dan video menggunakan Infinix Hot 50 Pro Plus ya Mantep banget ya untuk harga segitu kameranya udah cakep banget ya guys Oke lanjut untuk fitur-fitur lainnya sendiri di HP ini Untuk sidik jarinya itu sudah bisa ada di layar ya Karena sudah AMOLED juga Lalu ada fitur always on display Pastinya karena sudah AMOLED ya Mantep banget Untuk fitur-fitur lainnya disini Untuk fitur spesialnya disini yang pasti ada Dynamic Bar, Jendela Mengambang, Fusimem, Panel Pintar Ada mode game pastinya ada X-Clone untuk aplikasi gandanya ya Selanjutnya disini ada fitur volax ya Disini ada volax suara, volax tercemahan Lalu disini ada fitur AI-AI nya yang kalian bisa gunakan ya Disini saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya guys Oke lanjut disini sudah disebutkan semua ya Untuk sistemnya, untuk sistem operasi, Android berapanya Sudah semua ya guys Oke disini saya coba scroll-scroll ya Untuk refresh rate-nya sendiri pun disini sudah 120Hz ya Sudah lancar banget guys Untuk harganya sendiri, Infinix Hot 50 Pro Plus ini Harganya di varian RAM 8 internal 256GB Harganya di Rp 2.599.000 ya guys Jika kalian berminat untuk membeli HP ini Kalian bisa langsung aja hubungin admin kita Untuk kemarinnya ada di deskripsi Kalian bisa langsung hubungin aja ya Nanti saya akan tampilkan di layar juga Oke guys sekian untuk video unboxing dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini Jika belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys Sekian untuk video kali ini Famit-famit undur diri Bye-bye